Harapan saya selaku benar ketika kita mengembangkan perwisata di Provinsi Kalimantan Tengah supaya tidak ada lagi demo-demo ketika acara-acara adat apakah semuanya itu tidak ada lagi membawa mandau. Ini menjadi perjalanan buruk dan perjalanan buruk bagi Kalimantan Tengah. Ketika kita mau meningkatkan perwisata kita, orang pasti akan berpikir Kalimantan Tengah kurang nyaman, kurang aman. Kita perbaiki bagaimanapun, perwisata kita ya orang berkunjung akan takut. Harapan saya Pak, harapan saya Bupati, Wali Kota sekalimantan Tengah termasuk forum kurunasi pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota sekalimantan Tengah, forum kurunasinya TNI dan Polri. Dan organisasi-organisasi yang lain. Kalau kita ingin meningkatkan destinasi wisata kita, memperbaiki syarat otal, saya selalu mengajak itu. Kenapa? Supaya orang datang ke Kalimantan itu tidak ragu. Karena kita mau mencari sumber-sumber PAD yang lain. Nah pesan saya kepada Bupati Kota Timur juga. Karena di Kota Timur pernah terjadi komplik etnis, ini dijaga. Banyak-banyak korunasi supaya tidak ada isu-isu yang berkembang dan tidak. Yang kita takut itu politik, hangat politik bermain apakah pusat, apakah daerah. Ini dijadikan isu-isu yang kurang nyaman. Saya minta Pak Bupati ini dengan organisasi dayak yang ada di dayak, organisasi lain yang ada di sana. Kita bisa silutrohim dengan mereka. Supaya daerah kita ini jadi nyaman Pak. Jadi tujuan investasi, para investor merasa nyaman. Terus tujuan periwisata, sehingga nyaman. Sehingga PAD kita naik, ekonomi masyarakat. Menjadi kuat. Arahnya nanti kesejahteraan Pak. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga ini, keamanan dan kenyamanan ini Pak. Orang hengkang dari Kalimantan Tengah. Satu contoh, proyek pot estate, kita masih kurang orang dari daerah kepuas. Mudah-mudahan Pak Ben nanti dengan saya bisa menangani kekurangan orang tersebut. Ini perlu bekerjasama. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati beberapa hal itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, saya terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, para forum kronasi pimpinan daerah, baikpun provinsi, keupatan, kota, sekalimana, tengah, atas kehadiran dalam. Jadi kami itu, kenapa selalu memakai mandau atau tangga? Itu sebenarnya bukan untuk menakutkan. Itu sudah ada di kami. Kami orang yang suka berburu, berladang, mengukir, mengukir, menganyam, buat patung-patung itu. Jadi itu keseran kami menggunakan itu semua. Kami dibilang barbar, Anda salah besar. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.